7 bupati di wilayah adat Neipago, Papua sepakat mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah. Nah, kesepakatan itu dilakukan dengan diadakannya deklarasi setelah ke-7 bupati mengadakan rapat. Sebanyak 7 bupati wilayah Neipago, Papua mengadakan rapat dalam rangka pembentukan Provinsi Papua Tengah di Timika. Setelah melakukan rapat koordinasi, ke-7 bupati Papua ini kemudian melakukan penadatanganan surat ternyataan yang berisi 4 poin. Di antaranya, mendukung sepenuhnya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam menurut-menurut 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat yang membawahi Kabupaten Panyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Pencang Jaya, dan Kota Sorong. Setelah melakukan rapat koordinasi, para bupati akan bertemu dengan Presiden dan para Menteri untuk menirahkan hasil pembentukan Provinsi Papua Tengah. Bupati Puncak Welam Wandik, selaku Ketua Koordinator Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah, juga menjelaskan pembentukan Provinsi Papua Tengah ini sudah lama diajukan. Pembentukan Provinsi Papua Tengah sudah ada, oleh pembentukan kita sebagai para bupati dan para bupil minta untuk menproses, karena pembentukan Papua Tengah bukan pembentukan baru, tapi sudah ada melakukannya. Sehingga kami meminta kepada pembentukan pusat dalam hal ini, para bupati yang melakukan rapat koordinasi pembentukan Provinsi Papua Tengah dalam kesempatan itu juga menolak bergabung dengan pembentukan calon Provinsi Papua Tengah, karena bertolak belakang dalam beberapa aspek. Dari Timika Papua, Iqliwut Memolim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.